Oke sobat kita mencoba untuk membuat php form handling baik itu php self atau menggunakan different page sebagai berikut untuk editor disini saya menggunakan reviver cs6 kita coba membuat form selamat menikmati nah membuat actionnya ke php ke page sendiri kita lakukan langkah sebagai berikut selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Nama variable post disini harus sesuai dengan nama field di html yang kita buat. Ini harus sama dengan nama variable post disini karena kenapa ini agar value yang kita kirim bisa dibaca oleh php. Oke kita save, kemudian kita jalankan. Nah untuk menjalankan ini cukup simple. Sobat tinggal buka php yang admin, kemudian ketikan http localhost nama file.php seperti ini. Atau sobat bisa menggunakan virtual host yang sobat buat seperti punya saya youtube.local.php. Mari kita coba untuk hasil dari submit tersebut. Oh ya ini ada yang lupa, ada yang bertinggalan. Button submit belum kita definisikan. Name disini adalah submit. Nah kita coba lakukan refresh hasilnya seperti ini. Nah ini ada kanada, ada indonesia. Nah kita coba lakukan pilih indonesia, kita submit. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba lakukan custom lagi hasil php form post method post .2. Nah ini saat menyambung kalimat, disini terus menggunakan tanda dot sebelum variable. Artinya kita akan menggabungkan beberapa variable dengan string atau variable dengan variable seperti berikut. Oke, itu juga. Kita lakukan refresh. Kita tekan tombol F5, refresh. Kita coba lakukan quick submit lagi, ini sudah berubah. Seperti ini. Terus, bagaimana jika kita melakukan submit ke different page? Itu caranya cukup mudah. Seperti tinggal mengganti php self ini dengan nama file. Itu kita coba disini namanya handling form.php. Kita buat nama file ini sejajar dengan file yang aslinya. Jika kita menaruhnya di directory yang sama. Oke, kita coba seperti ini. Nah, ini kita copy. Kita pindahkan ke page. Ini. Kemudian kita lakukan save. Kita lakukan save. Nah, kita refresh. Nah, kita refresh. Oke. Kita refresh. Kemudian kita lakukan submit. Nah, seperti ini hasilnya. Nama form yang field yang sebelumnya tidak muncul. Form on tree di bagian bawah. Karena kita menggunakan beda halaman disini. Seperti ini. Ini handlingnya. Ini adalah form tempat mendefinisikan variable sebelum disubmit. Disini. Kita coba lagi. Kita back. Kita pilih kanada. Oke. Hasil form metode post seperti ini menggunakan metode handling post. Satu halaman atau dua halaman. Oke. Sampai disini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar. Atau ingin sharing sesuatu. Sobat bisa tanyakan di bagian komentar di bawah. Saya akan coba bantu jika masih saya paham. Demikian. Terima kasih.